Sampai tadi malam harga cabai itu masih sekitar Rp130.000 sampai Rp150.000. Jadi inilah ini sangat-sangat mengkhawatirkan untuk kita semua sebenarnya karena orang Indonesia itu terutama daerah timur, terutama Sulawesi Selatan itu sangat makanannya makan pedas-pedas. Alhamdulillah kalau ada panen raya, panen cani seperti ini, artinya itu membantu masyarakat juga dalam mengkonsumsi cabai ralim atau cani ini tidak susah. Ini kan ada keinginan. Kalau Pak Carlos keinginannya kami mendengarkan saja sejauh ini, kami sangat mendukung beliau. Apabila beliau ada keinginan untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya lagi di daerah Cineponto ini, tidak mungkinlah kita tinggal diam. Pastilah kalau Pak Carlos ada keinginan untuk maju menjadi pimpinan di daerahnya, harus buktikan dulu apa yang ada sekarang, hasil kerjanya beliau. Apa bermanfaat untuk masyarakat kita talar atau memang masih kurang. Kalau masih kurang Pak Carlos harus lebih giat lagi, betul-betul bekerja lagi untuk mereka. Akan di pecat itu, kita bercang sangsi duduk dan teguran-teguran apabila kemudian masih membandel, itu urusan DPP. Dan setahu saya DPP sekarang ini juga tidak tinggal duduk manis, tidak tinggal diam apabila ada penagarnya yang betul-betul tidak berpihak pada platform partai, pasti akan.